Setidaknya sudah seabad para ilmuwan dibuat pusing oleh manuskrip Voynich, sebuah manuskrip misterius berisi gambar dan tulisan yang maknanya hingga kini belum bisa dipecahkan. Baru-baru ini para ilmuwan Amerika berhasil menentukan bahwa manuskrip itu dibuat pada abad ke-15. Manuskrip itu ternyata 100 tahun lebih tua dari perkiraan semula, sekaligus mematahkan sejumlah teori tentang asal-muasal manuskrip itu. Nama manuskrip itu diambil dari nama penjual buku asal Polandia, Wilfried Voynich, yang menemukan manuskrip itu pada 1912 di Vila Mondragon dekat Roma. Kerumitan buku setebal 250 halaman itu membuat Da Vinci Code tak ada apa-apanya. Buku itu ditulis tangan. Ada 250 ribu karakter asing di dalamnya. Karakter-karakter itu disusun dalam kelompok-kelompok yang mirip kata dan kalimat, beberapa punya kemiripan dengan huruf latin dan angka romawi, sementara karakter lainnya tak dapat ditemukan dalam bahasa manapun di dunia. Selain itu, tulisan tangan yang membingungkan itu dikelilingi ilustrasi-ilustrasi rumit. Misalnya, tumbuhan yang tak bisa diidentifikasi, simbol astrologi, saluran pipa yang ruwet, serta perempuan telanjang yang sedang menari atau mandi dalam cairan hijau yang sangat aneh. Siapa yang tahu apa yang ditulis dalam manuskrip lihat saja gambar-gambar itu, apakah mereka organisme botanis, atau organisme laut, atau astrologi, tak ada yang tahu, kata Greg Hodgins. Dengan menggunakan teknologi canggih di Laboratorium NSF Arizona Accelerator Mass Spektrometry, Hodgins memecahkan setidaknya satu dari puluhan misteri yang menyelebumi buku itu. Yakni, menentukan waktu pembuatan manuskrip. Untuk menentukan usia manuskrip yang disimpan di Beinekerare Book and Manuskrip Library di Yale University itu, dia memakai teknologi karbon dating dan menggunakan empat sampel berukuran 1,16 inci yang diambil dari empat halaman berbeda. Menurut para ilmuwan, proses penentuan waktu itu dapat diandalkan karena prosesnya diulang empat kali dengan lembaran berbeda. Keberhasilan Hodgins dan timnya ini mematakan beberapa hipotesis tentang manuskrip itu. Sejak Wilfried Ponich mengumumkan penemuannya, dengan harapan memecahkan isinya, teori bermunculan tentang penulis dan isi buku tersebut. Sudah banyak kriptografer profesional maupun amatir, termasuk ahli sandi Perang Dunia I dan II, berusaha memecahkan misteri isi manuskrip. Tak satu pun berhasil, manuskrip itu tetap menjadi misteri bagi kriptografi. Ponich mengklaim bahwa pemilik buku itu adalah Raja Rudolf dari dinasti Habsburg, Jerman, pada abad ke-16, dan bahwa penulisnya adalah Roger Bacon, seorang pendeta Inggris yang juga ilmuwan pada abad ke-13. Spekulasi lainnya, manuskrip ini adalah kitab rahasia dari sebuah sekte keagamaan, dokumen terakhir dari sebuah bahasa yang sudah punah, kode yang tak dapat dipecahkan, hingga resep untuk eliksir kehidupan. Namun ada juga ahli yang beranggapan bahwa manuskrip itu adalah sebuah lelucon konyol, yang kemungkinan dibuat oleh seorang ahli matematika Inggris dan astrolog yang bekerja untuk Raja Rudolf. Terima kasih telah menonton!